Halo teman-teman balik lagi bersama saya Prof Oke di video kali ini saya mau bagi-bagi sensibilitas headshot lagi buat teman-teman semuanya tapi sebelum kita lanjut ke inti pembahasan dari video ini jangan lupa di like dulu dan tekan tombol subscribe nya bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini di sensibilitas kali ini itu ada tiga sensibilitas sekaligus yang akan saya bagikan buat teman-teman semuanya biar enggak ribet teman-teman karena kalau misalkan kita kasih sensibilitasnya itu tidak dengan dibagi mungkin akan kebingungan ya teman-teman akan bingung jadi biar lebih simpelnya itu saya akan bagi tiga sensibilitas ini untuk tiga kategori gaya permainan teman-teman semuanya misalkan teman-teman gaya bermainnya itu main tekan ada sensibilitasnya dan kalau misalkan teman-teman yang suka mainnya main pepeng ada sensibilitasnya kemudian untuk teman-teman yang sukanya itu pakai SMG ada sensibilitasnya teman-teman biar lebih gampang gampang aja dan biar teman-teman bisa lebih mudah untuk paham dan mungkin kita nggak perlu banyak bacot di sini alias basa-basi kita langsung menuju ke inti dari pembahasan di video kali ini Oke Oke guys sekarang kita sudah berada di training groundnya dan kalian bisa lihat betapa bagusnya sensibilitas ini sekali drag kepala musuh plus salemnya tuh akan benar-benar copot ya kalau kalian pakai sensibilitas ini buat pepeng saya jamin kalian nggak akan nyesal coba sensibilitas ini teman-teman tapi bukan sensibilitasnya melainkan gameplay kalian juga harus bagus ya jangan sampai kalian mengharapnya kasihan situsnya ini asal nembak aja pasti headshot di katanya tapi sebenarnya bukan sensibilitas yang bisa mengendalikan semua itu biar kalian bisa lebih gampang headset enggak ya teman-teman jadi ini saya akan kasih petunjuk cara drag dan penempatan posisi amnya teman-teman tinggal perhatikan ya jadi teman-teman tinggal ikuti petunjuk cara drag kemudian penempatan posisi am yang sudah saya ambilkan di video ini biar nantinya sensibilitas ini bisa benar-benar 100% ampuh buat gameplay teman-teman karena kalau teman-teman hanya menggunakan sensibilitasnya dan cara tembak kemudian penempatan posisi amnya salah itu jong teman-teman enggak ada hasil sama sekali ya dan sekarang untuk sensibilitas tekan atau cara bermain tekan kemudian cara drag tekan biar peluru kedua atau pertama seenggaknya bisa kena kepala musuh teman-teman jadi teman-teman tinggal ikuti saja cara drag seperti ini dan penempatan posisi am seperti ini kalau untuk sensibilitasnya seperti ini teman-teman dia enggak boleh terlalu licin karena kita main tekan kalau terlalu licin itu kelewatan sih jadi biar lebih gampang kita harus sensibilitasnya rendah seperti ini kemudian ini untuk SMG nya bisa teman-teman lihat buat teman-teman yang suka mainnya pakai SMG bisa teman-teman lihat sendiri jadi ini ini benar-benar lengkap sekali next video kalau kalian mau tutorial SG atau SMG bisa kalian tulis di kolom komentar akan saya buatkan cara penggunaan SMG yang baik dan benarnya itu bagaimana untuk teman-teman semuanya dan mungkin sekian video dari saya mohon maaf kalau videonya kurang jelas atau mungkin kurang menarik buat teman-teman semuanya atau kurang bagus silahkan kalian komen di kolom komentar next kalau kalian mau tutorial apa kalian tinggal tulis aja di kolom komentar nanti akan saya buatkan dan mungkin sekian sampai disini sampai jumpa lagi di video berikutnya